Halo Ibu Rini, apa kabar? Halo Farhana, Alhamdulillah Farhana sehat? Sehat, saya akan lebih sehat kalau ada di samping Ibu Rini. Ibu Rini, kita tahu kan bahwa badan usaha di bidang konstruksi itu harus memiliki SBU kalau melakukan kegiatan di bidang konstruksi atau di jasa konstruksi. Bisa kak Ibu menjelaskan terkait SBU ini, Ibu? Ya, baik Farhana. Jadi SBU ini merupakan syarat wajib bagi badan usaha dalam menjalankan usahanya dan merupakan standar kompetensi untuk mengikuti seleksi atau pelelangan dalam setiap pekerjaan di sektor jasa konstruksi. Oleh sebab itu, setiap badan usaha jasa konstruksi harus memiliki SBU konstruksi. Harus memiliki ya Ibu ya? Ibu kan kita tahu untuk mengurus SBU itu kan ada lembaga namanya LSBU. Nah, kira-kira Ibu bisa uraikan peran dari LSBU ini, Ibu? Ya, akan saya jelaskan lebih detailnya lagi Pak, seberapa jauh LSBU berperan dalam pengurusan SBU. Oke, Ibu nanti akan menjelaskan kemudian ya? Iya, Pak. Iya, oke. Terima kasih Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak Renan. Salam sehat. Salam sehat. Iya.